Pemirsa Jelang Pemilu 2024 berbagai tahapan telah dilakukan oleh Pawas Lutan Jeparat. Salah satunya pada Sabtu pagi, Pawas Lutan Jeparat menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipasinya bagi pemilih pemula. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan sekolah tingkat SMA dan pondok pesantren. Dengan harapan dikelar kegiatan ini, para peserta dapat memahami akan pentingnya partisipasi pemilu pemula dalam menghadapi pemilu 2024. Jelang Pemilu 2024 sejumlah pihak turut mengawasi pemilu 2024. Salah satunya dengan menggelar partisipatif pemilu pemula dalam pengawasan pemilu 2024. Dibalu dengan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bagi pemilih pemula. Pawas Lutan sukses menggelar kegiatan partisipasi pemilih pemula dalam menghadapi pemilu 2024. Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawas Lutan Jeparat, Nurhad Diprapowo mengatakan, sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bagi pemilih pemula, ini dikarenakan potensi pemilih pemula mewarnai pada Pesta Pemilu 2024 mendata. Dan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengawasan partisipatif, serta mengajak pelajar untuk berperan aktif dalam mengawal demokrasi. Ini adalah kegiatan sosialisasi partisipatif. Kita sengaja mengundang teman-teman ke sekolah-sekolah baik SMA, SMA, Kaman, dan Kondok Santren. Karena memang tanpa ada anak-anak muda ini tentunya nantinya akan bisa ikut serta melakukan pengawasan-pengawasan partisipatif. Dan setidaknya mereka bisa mengajak teman-teman mereka yang lainnya pada tanggal 14 Februari untuk tidak berhubungan. Untuk sama-sama datang ke TPS melakukan pemilihan. Sementara salah satu pelajar serta salah satu kadar partisipatif sangat mendukung adanya kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bagi pemilih pemula dalam menghadapi pemilu 2024. Setidaknya para peserta yang hadir dapat mengetahui bagaimana peran pentingnya pemilih pemula dalam menyukseskan pemilu 2024. Dengan demikian para pemilih pemula juga dapat memiliki gambaran seperti apa proses pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 mendatang. Kalau dari kami itu menilai bahwasannya baik, bagus adanya sosialisasi pengawasan pemilu ini. Supaya nanti bagi pemula ini tahu bagaimana apa yang tepat pilihannya gitu. Apa yang bagus menurut dia dengan adanya sosialisasi ini, kita tahu oh begini loh pemilu. Kita kan di sini kan pemula, kita nggak tahu apa-apa, apakah apa isi pemula itu, apa manfaat pemula itu, apa sejarahnya. Nah di sini dengan adanya sosialisasi membantu bagi pemula supaya dia paham pemilu itu apa, memiluannya itu apa, dan lain-lainnya bagaimana. Oke, kalau menurut kami memang dengan adanya kegiatan ini, ini sangat bagus banget. Kita kan semuanya juga dibangunin, memang dikhususkannya 17 tahun ke atas. Dengan harapan walaupun yang datang 3 bulan, nanti mereka akan nge-share ke sekolah. Jadi informasi yang didapatkan, sampai lah ke sekolah. Dan juga satu sisi kami kenal dengan mereka, mereka kenal dengan kami. Kemungkinan kami bakal datang ke sekolah mereka. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!